Anggota Dewan banyak godaan, kemudian terjerat kasus korupsi. Ini bagaimana kemudian Anda nanti berani memberikan komitmen bahwa Anda tidak akan tergoda, Anda tidak akan terjerat dalam lingkaran kasus korupsi itu. Apalagi ada tuntutan pasti dari partai kan untuk memberikan setoran. Ya saya memang mati lah, tapi ya terus terang apa ya, saya merasa cukup-cukup aja. Tapi kalau misalnya kemudian partai Anda, ini kan banyak ya, kalau kita temukan kasus-kasus yang menjerat anggota DPR, itu bukan hanya ke dirinya, tapi ada tuntutan dari partai, harus ada tolan dari partai, tekanan dari partai, ini bagaimana? Memang godaan lebih mudah ditolak, tekanan itu yang menjadi persoalan. Anda sudah mempersiapkan diri dengan adanya tekanan-tekanan itu? Dari awal saya sudah berpikir, memang godaan gampang lah. Ini hari ini dilantik, 5 tahun lagi kita nggak tahu untuk menguji karakter seseorang, berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun, saya pecat semua. Tadi sudah mendengar motivasi, kemudian cerita perjalanan politik 3 calon anggota Dewan ini, yang besok akan dilantik begitu ya, bagaimana Anda melihat wajah parlemen kita 5 tahun ke depan, akan sama-sama saja, business as usual, atau gimana? Atau akan ada terobosan? Saya nggak dengar motivasi dia, saya dengar determinasinya. Oncel punya determinasi. Dia tidak mengandalkan vokal dia, dia mengandalkan pengetahuan dia tentang hukum. Karena itu dia mau intervensi dari pusat pembuatan hukum di DPR. Jadi dia punya determinasi itu. Tapi kenapa dia disebut artis? Itu problem di dalam komunikasi seperti kita. Anissa juga punya determinasi. Dengan kuat dia katakan bahwa, emang gue anaknya Desmond, Desmond mengajarkan dari awal. Karena itu dia berani ucapkan. Oke. Bayangin, saya musik komentari Anissa, bapaknya Desmond, teman saya dari tahun 80-an coba. Ada jarak. Jadi saya tahu, oke, saya kenal Oncel UI, saya kenal Anissa UI, saya kenal Nurul UI. Jadi apa yang artis penuh mereka? Oke. Jadi kalimat artis itu seolah-olah merendahkan itu. Sesuatu yang dianggapin pesohor. Pesohor doang itu. Nurul 24 tahun, 20 tahun di dalam politik, belajar tentang feminism. Tahu tentang bagaimana meningkatkan IQ itu dengan basis argumentasi. Jadi ini, mungkin karena namanya political show, maka dianggap artis kan. Jadi kadangkala kita dibuai oleh satu istilah, soal itu sensasional. Padahal orang diukurkan bukan pada keartisannya. Atau pakai kata arts dalam pengertian ilmu pengetahuan. Artis itu artinya pengetahuan. Memproduksi artis hanya orang yang memproduksi pengetahuan. Tapi di kita, artis itu memproduksi sensasi. Itu soalnya kan. Memproduksi gosip tuh. Jadi kita juga mesti, political show ini politically incorrect sebetulnya. Jadi kita mau ajukan itu. Nah sekarang ada problem misalnya. Ini tiga anggota DPR, rakyat cuma dua itu. Mahasiswa juga rakyat. Kita kan juga rakyat. Yang ada di sini yang diundang itu. Jadi, satu problem, bagaimana representasi itu sebetulnya? Saya merepresentasikan diri sebagai rakyat, lalu direpresentasikan oleh anggota DPR. Yang sering saat kabra, anggota DPR bilang begini, kedaulutan kalian itu udah kami pegang. Kami mewakili kedaulutan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulutan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah, kepentingan politik saya lima tahunan. Itu intinya tuh. Jadi dari awal, kita mesti tegur atau memberi kisikisnya, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulutan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama tuh. Kedaulutan tidak pernah diserahkan. Sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi, yang saya sering lihat tuh arogansi. Yang kedaulutan DPR ini pasti nggak arogan. Dia ngerti. Membedakan. Hari ini dilantik, lima tahun lagi kita nggak tahu. Untuk menguji karakter seseorang, berikanlah dia kekuasaan. Sebelum lima tahun, gue pecat semua. Jadi wajah parlemen kita gimana nih? Kalau udah ngeliat ini. Ada harapan? Kerjanya biasa aja? Wajah parlemen itu selalu udah setelah di skincare. Baru kita bisa. Oh, wajahnya begitu. Setelah dipoles. Tetapi, kalau orang berargumen, baru kita tahu tuh. Bahwa skincare-nya dia itu, 3 cm tebalnya, atau segedar untuk kebutuhan kamera. Kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu, lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat. Karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Oke. Setiap hari, ada di Plaza Senayan, terus pamer-pamer, habis beli jas, pottingan tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Gaya hidup maksudnya? Gaya hidup itu. Oke. Ini pesen nih, gaya hidup, jangan berubah. Setiap jam 3 itu, kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu, konstituen, di Plaza Senayan. Tapi sambil pamer, di sini ada bos itu. Oke. Juga bos itu. Jangan sebut merek ini. Itu norak namanya. Karena dia mau pamer. Oke. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah oke. Tapi kenorakan dalam kemewahan, itu yang konyol namanya. Oke. Ini tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Ya. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil Rp1.000.000 triliun. Kata Pak Prabowo, kita punya Rp3.600 triliun. Rp1.000 sudah dipakai buat daerah, Rp1.000 dipakai buat bayar utang, Rp400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada Rp400 triliun. Yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu. Ya. Masih akan ada problem. Sementara daya beli tidak naik. Oke. Ekonomi dipus 8%. Oh ya, tetapi itu akan menimbulkan disparitas. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Enggak ada yang bawah itu tumbuh 8%. Oke. Akan ada disparitas. Jini rasio akan memburuk, segala macam itu. Ketegangan sosial akan... Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Oke. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas. Secara psikologis, masih ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada kertakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Oke. Itu akan jadi problem juga di Senayan. Akan ada kertakan ya, menurut Bung Roki ya. Jadi... Bukan menurut saya, menurut netizen. Oke. Anggota Dewan banyak godaan kemudian terjerat kasus korupsi. Ini bagaimana kemudian Anda nanti berani memberikan komitmen bahwa Anda tidak akan tergoda. Anda tidak akan terjerat dalam lingkaran kasus korupsi itu. Apalagi ada tuntutan pasti dari partai kan untuk memberikan setoran. Oh ya, saya bahkan sampai sekarang enggak tahu berapa pendapatan DPR. Masa enggak tahu? Betul. Kemarin ada pemantapan nilai-nilai itu. Langsung kita harus semua fokus. Oke. Karena dikasih tahu gajinya ya. Tapi ya saya emang enggak mati lah. Tapi ya terus terang, apa ya. Saya merasa cukup-cukup aja. Buat saya, saya pegang satu prinsip ya dalam hidup saya. Kalau enggak salah nih dari Albert Einstein. Segala sesuatu harus sederhana. Tapi tidak lebih sederhana daripada semestinya. Oke. Buat saya, saya pikir itu prinsip yang baik. Dan saya enggak merasa perlu untuk menambah apa-apa. Tapi kalau misalnya kemudian partai Anda, ini kan banyak ya. Kalau kita temukan kasus-kasus yang menjerat anggota DPR. Itu bukan hanya ke dirinya. Tapi ada tuntutan dari partai. Harus ada setoran dari partai. Tekanan dari partai. Godaan. Ini bagaimana? Memang godaan lebih mudah ditolak. Tekanan itu yang menjadi persoalan. Anda sudah mempersiapkan diri dengan adanya tekanan-tekanan itu? Dari awal saya sudah berpikir. Memang godaan gampang lah. Kita tinggal belok kiri, belok kanan selesai lah. Tapi memang tekanan. Tapi bentuk tekanan seperti apa? Saya belum melihat ya. Secara normatif, anggota DPR itu disebut sebagai political animal. Binatang politik. Salah. Binatang yang berpolitik. Terjemahan dari political animal bukan binatang politik. Tapi binatang yang berpolitik. Artinya, di atas kebinatangan, ada satu kualitas yang tidak dipunyai oleh binatang. Itu berpolitik. Apa itu berpolitik? Berpolitik artinya mendistribusikan keadilan. Pada waktu demokrasi dimulai menyebut anggota DPR sama dengan menyebut orang yang harus mendistribusikan keadilan. The highest profession adalah politisi. Kalau provinsi saya ahli teknik, saya cuma perlu dua ilmu tentang metal fatigue dan kekuatan konkretnya, fondasi. Bisa saya bangun gedung ini. Hanya dengan dua pengetahuan. Kalau saya seorang dokter, saya cuma butuh dua ilmu. Satu, farmakologi. Oke-nya kenapa? Lanjut. Oke lanjut. Gimana sih bang? Kalau saya dokter, saya cuma perlu dua ilmu. Farmakologi dan anatomi. Selebihnya adalah urusan teknis. Tapi kalau Anda anggota DPR, Anda mesti paham semua ilmu. Karena Anda mesti distribusikan keadilan dalam perspektif semua kebijakan itu akan diganggu. Jadi Anda mesti paham kapan Anda diganggu di bidang hukum, Anda diganggu di bidang pendidikan, segala macam. Jadi betul-betul dia mesti absolut mengerti semua pengetahuan. Itu soalnya. Nah sekarang soal etiknya tadi itu. Bisa nggak anggota DPR itu bertahan dari godaan-godaan deterministik karena kebutuhan material? Nah itu ujian seseorang. Seseorang, anggota DPR tidak mungkin dia jadi binatang. Pilihannya cuma dua. Dia jadi di atas binatang atau jatuh di bawah binatang. Hanya itu pilihannya. Kalau dia milih jadi di atas binatang, dia akan mendistribusikan keadilan. Kalau dia digagal mendistribusikan keadilan, maka dia jadi di bawah binatang. Binatang kalau dia kenyang, dia nggak akan merampas makanan komunitasnya. Nggak ada. Binatang oke, kenyang stop. Anggota DPR yang tadi korupsi, udah kenyang tapi masih merampok. Itu artinya di bawah binatang. Belajar pada binatang, udah kenyang cukup itu. Selalu ada jarah antara election dan decision itu. Yang dipilih dan yang memutuskan. Saya pilih Nurul karena saya paham bahwa dia akan memajaki saya supaya pajak saya itu tiba pada orang di Bojongkoneng yang tidak kampus sekolah. Dalam perspektif saya, election itu saya pilih Nurul karena dia paham tentang bagaimana keadilan itu mesti dihasilkan pertama-tama dari rahim perempuan. Lalu saya tunggu. Dua semester kemudian, pajak saya itu dipakai untuk membangun IKN. Saya cari itu. Siapa yang pakai pajak rakyat di IKN? Nurul. Saya minta dia bertanggung jawab karena saya pilih dia. Tetapi Nurul akan bilang, nggak kan saya secara agregat memilih untuk membangun IKN. Di dalamnya akan ada subsidi pendidikan. Oke. Problem secara teknis. Tetapi kalau saya bikin perjanjian dengan Nurul secara personal, dia pasti nggak akan langgar janji itu. Jadi tetap ada sesuatu yang sakral di dalam politik, perjanjian personal. Nah itu pentingnya anggota DPR menemui rakyatnya bukan melalui amplop, bukan melalui balikop, bukan melalui pidato. Itu maksudnya. Jadi attachment itu betul-betul kuat, ikatan itu. Nah di kita belum ada secara itu. Bayangkan misalnya, kemarin saya lihat Kamala Haris diwawancara oleh Oprah Winfrey. Dia bertanya, Anda akan apakan dana-dana publik itu kalau ada seseorang di Bicegan, nggak bisa bayar rumah cicilan karena pengantian baru? Kata Kamala Haris, saya pastikan di tempat itu akan ada UMKM. Bisnis mikro, bukan bisnis besar tuh. Jelas dia berjanji pada seseorang. Itu yang kita sebut, kita pegang janji itu. Supaya election itu sesuai dengan decision. Gitu caranya. marik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton